. Mengenal pendiri Kerajaan Demak dan sejarah berdirinya hingga keruntuhannya. Kerajaan Demak adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Dulu, wilayah Demak pertama muncul sebagai kabupaten dari Kerajaan Majapahit. Kesultanan atau Kerajaan Demak menjadi salah satu pelopor yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Namun, umur Kerajaan Demak relatif pendek dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Salah satu peninggalan yang cukup terkenal dari Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak, yang didirikan oleh para wali Songo. Selain itu, Kerajaan Demak juga menjadi salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Ya, pastinya, Kerajaan Demak mempunyai sejarah yang cukup kompleks, mulai dari proses berdirinya sampai berakhirnya kerajaan tersebut. Di dalam proses perjalanannya, Kerajaan Demak mempunyai peristiwa atau kejadian yang sangat penting di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai sejarah berkuasanya Kerajaan atau Kesultanan Demak sebagai Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendiri Kerajaan Demak dan Raja Pertamanya Pendiri Kerajaan Demak sendiri yaitu Raden Patah. Selain pendiri, Raden Patah juga menjadi Raja pertama di Kesultanan tersebut. Setelah ia pergi meninggalkan Majapahit, Raden Patah memperoleh dukungan dari bupati yang berkuasa di sekitar wilayah Demak. Lalu, ia mendirikan Kerajaan Demak. Hingga kemudian Kerajaan tersebut menjadi sebuah Kerajaan Islam. Sehingga aturan dan norma yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Tak hanya itu saja, berdirinya Kerajaan Demak ditandai oleh keberadaan Congro Sengkolo. Menurut cerita yang beredar hingga saat ini, ketika Raden Patah pergi berkunjung ke Gelagah Wangi, ia berjumpa dengan seorang yang dikenal dengan panggilannya Ilembah. Di sana Raden Patah kemudian disarankan untuk menetap di Gelagah Wangi. Setelah menerima saran tersebut, akhirnya Raden Patah menerimanya dan mulai tinggal di wilayah tersebut. Sekarang, daerah Gelagah Wangi dikenal dengan julukan Bintoro Demak. Seiring berjalannya waktu, wilayah Bintoro Demak berubah menjadi pusat ibu kota untuk seluruh kegiatan Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak Di zaman dahulu kala, Kerajaan Demak terletak di tepi laut. Tempat tersebut masuk ke dalam wilayah Kampung Bintara. Untuk sekarang ini, kampung tersebut masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Saat pemerintahan Demak dipimpin oleh Sultan Prawoto, tempat tersebut mulai dipindahkan ke Demak Prawata. Namun saat Sultan Prawoto meninggal dunia, kerajaan tersebut mulai dipindahkan ke Jipang oleh Arya Penangsang yang saat itu memegang kekuasaan pemerintahan Kerajaan Demak. Setelah itu, Arya Penangsang meninggal dunia karena dibunuh oleh Kigede Pamanahan dan juga Hadiwijaya. Untuk Hadiwijaya sendiri berasal dari Pajang. Di mana setelah membunuh Arya Penangsang, ia kemudian menerima kendali penuh untuk mengatur semua hal di Kerajaan Demak. Lalu setelah itu, Kerajaan Demak beralih menjadi Kerajaan Pajang. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Demak Kerajaan resmi berdiri pada tahun 1481 Masehi, saat itu kerajaan tersebut dipimpin oleh raja-raja yang didukung langsung oleh pemuka agama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ada beberapa raja yang sudah memimpin Kerajaan Demak dari awal berdiri, proses menuju kejayaan, dan sampai kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Berikut ini adalah silsilah raja dari Kerajaan Demak yang perlu dipahami. 1. Raden Patah Raden Patah merupakan putra dari pemimpin Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri Keraton Campa. Di dalam Kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun. Mulai dari tahun 1500 sampai 1518. Selama ia berkuasa di Kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bangun. Mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agum Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. 2. Pati Unus Setelah Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus. Di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Akan tetapi, Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu, Pati Unus diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Hal itu terjadi berkat perlawanannya kepada Portugis dalam usahanya merebut Malaka. Namun sayangnya, Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. 3. Sultan Trenggana Sultan Trenggana menjadi salah satu raja dalam silsilah Kerajaan Demak yang dikenal karena pertempurannya dalam merebut Sunda Kelapa dari tangan penjajah Portugis yang ada di bawah pimpinan Fatahilah. Di masa kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti halnya Kerajaan Madura, Belambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Kemudian, pemerintahan Sultan Trenggana berakhir setelah ia wafat ketika peperangan yang terjadi di Pasuruan tahun 1546. 4. Sunan Prawoto Setelah Raja Pati Unus turun tahta, mulai timbul pergolakan di dalam Kerajaan Demak. Sebab, tidak ada lagi keturunan yang berasal langsung dari Permaisuri yang menjadi pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, Sultan Trenggana menjadi raja setelah lengsernya Pati Unus. Setelah Sultan Trenggana meninggalkan Kerajaan Demak, ia lalu digantikan oleh Sunan Prawoto yang hanya memimpin selama beberapa tahun saja. Sebab, ia lebih tertarik untuk mendalami kehidupannya sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa. 5. Arya Penangsang Dalam sejarahnya, tercatat bahwa Sunan Prawoto meninggal dunia karena dibunuh oleh orang suruhan Arya Penangsang yang ingin mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Demak. Oleh sebab itu, Arya Penangsang kemudian menjadi raja dari Kerajaan Demak selanjutnya dan memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Jipang. Setelah itu, berbagai konflik mulai muncul. Terlebih setelah adanya pemindahan Kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1586 karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pada masa itu pula Kerajaan Demak berakhir atau runtuh. Kehidupan Masyarakat Pada Masa Kejayaan Kerajaan Demak Berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai kehidupan masyarakat saat masa kejayaan Kerajaan Demak. 1. Kehidupan Sosial Perbedaan yang paling mendasar dari kehidupan masyarakat di Kerajaan Islam dan juga Kerajaan Hindu adalah akses yang cukup masif terhadap agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Di dalam agama Islam sendiri tidak ada yang namanya kasta, jadi bisa dianut oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, di agama Islam juga tidak ada ritual-ritual yang harus mengeluarkan biaya cukup mahal seperti persembahan kepada Dewa atau Brahmana seperti yang dilakukan oleh umat dari agama Hindu. Sistem sosial yang ada di dalam Kerajaan Islam bersifat egaliter. Seperti halnya pelaksanaan sholat Jumat yang bersamaan dengan masyarakat biasa. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk kebaruan yang tidak bisa ditemukan di masa lampau. Terlebih di dalam sistem feudal, di mana di sistem tersebut meletakkan posisi pemimpin di tempat yang sangat tinggi. Hampir semua masyarakat demak, terutama masyarakat yang berada di pusat kekuasaan beragama Islam, kemudian ditunjang lagi dengan dakwah yang dilakukan oleh berbagai ulama yang dekat dengan para penguasa yaitu Wali Songo. 2. Kehidupan Politik Jika dilihat dari kacamata politik dan sistem pemerintahannya, Kerajaan Demak adalah salah satu kekuasaan terbesar di Jawa. Kerajaan tersebut berhasil mengakhiri dominasi panjang Kerajaan Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang sudah secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak sendiri menempatkan Adipati sebagai tangan panjang Sultan. Sementara untuk wilayah seperti Tuban, Surabaya, dan Madiun mempunyai Adipati yang cukup berpengaruh. Pada abad ke-16, Kerajaan Demak kemudian dilanjutkan oleh kedudukan Portugis di Malaka. Kemudian ada tahun 1527, terjadi peristiwa perebutan Sunda Kelapa dengan tujuan untuk menguasai semua pesisir yang ada di pantai utara dan menangkal kedatangan Portugis di Pulau Jawa. 3. Kehidupan Ekonomi Seperti yang kita tahu bahwa Kerajaan Demak berada di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga sumber utama ekonomi masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya Kerajaan Islam lain di Pulau Jawa, hal ini menjadi salah satu faktor mengapa Demak sangat aktif dalam melakukan perdagangan di laut. Kemudian, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Tranggono. Di mana pada saat itu, mereka berhasil memperluas wilayah dan menguasai mayoritas pelabuhan utama seperti Madura, Tuban, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jepara, dan Sunda Kelapa. Tak hanya itu, kadipaten yang ada di pedalaman seperti Kediri, Madiun, Malang, Pati, dan Panjang juga menjadi sumber utama pertanian dan juga peternakan untuk komoditas dagang. Di dalam bidang pertanian, beras Jawa adalah salah satu komoditas cukup penting di dalam perdagangan internasional di Indonesia. Penyebab Runtuhnya Kerajaan Demak Berikut ini adalah beberapa pembahasan mengenai penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. 1. Terjadi Perang Antar Saudara Tragedi Perang Antar Saudara ini berawal dari persaingan yang terjadi antara Pangeran Suroyoto atau yang lebih dikenal dengan Sekar Sedalepen dengan Sultan Trenggana. Mereka merupakan dua putra dari pemimpin Kerajaan Demak sebelumnya yaitu Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal dunia, kedua putranya mulai bersaing untuk memperebutkan kedudukan tahta raja. Setelah adanya persaingan tersebut, akhirnya Sultan Trenggana lah yang berhasil menduduki tahta raja. Kemudian, sesudah Sultan Trenggana meninggal dunia, kedudukan raja digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Prawoto. Akan tetapi, kedudukannya tidak berjalan lancar dan ditentang keras oleh Sekar Sedalepen. Akibat dari penolakan dari Sekar Sedalepen, Sunan Prawoto akhirnya membunuh Sedalepen di tepi sungai saat dia baru pulang dari masjid setelah melakukan sholat jumat. Pada tahun 1561, Arya Penangsang yaitu putra dari Sekar Sedalepen membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto sekeluarga dan merebut posisi Raja Demak yang kelima. Setelah ia berhasil menjadi seorang raja, Arya Penangsang memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh pemimpin Jeparai yaitu Pangeran Hadiri. Hal itulah yang kemudian membuat para adipati termasuk jaka tingkir Hadiwijaya memusuhi raja tersebut. 2. Adanya perdebatan sengketa di dalam keluarga. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Demak selanjutnya adalah perbedaan keturunan yang ada di dalam keluarga Raden Patah. Ia diketahui mempunyai banyak anak laki-laki, tapi berasal dari ibu yang berbeda-beda. Kerumitan yang pertama dialami setelah meninggalnya Adipati Unus yang tidak memiliki anak laki-laki. Kemudian Pangeran Suro Wiyoto atau Sekar Sedalepen dan juga Raden Terenggana memperebutkan kekuasaan. Perdebatan tersebut terjadi karena Sedalepen yang merupakan putra tertua dari sang raja, tapi ia terlahir dari istri ketiga. Sementara Raden Terenggana yang lebih muda, lahir dari istri yang pertama. 3. Pemerintah Kerajaan Yang Gagal Pemerintah Kerajaan Demak yang gagal menjadi salah satu faktor penyebab Kerajaan Demak runtuh. Berbagai masalah yang terjadi seperti perbedaan mashab antara masyarakat dan bangsawan, pemerintah yang tidak peduli dengan rakyatnya dan terlalu fokus dengan Perang Portugis serta kurangnya mendengarkan aspirasi dari rakyat, membuat Kerajaan Demak tidak dapat bertahan. Pemerintah Kerajaan Demak